Dari informasi lainnya saudara-dorang, sebagai paru-paru dunia, hutan Papua masuk dalam 5 besar hutan terpenting di dunia. Kekayaan yang terkandung di dalam hutan di Papua harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Heri Dosinain, saat usai membuka rapat teknis rehabilitasi hutan dan lahan. Heri menjelaskan sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah daerah, maka dinas kehutanan harus dapat melahirkan suatu regulasi yang nantinya dapat dijadikan sebagai patokan pengambilan keputusan oleh kepala daerah dalam menjaga hutan dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termaksud hutan adat yang menjadi milik rakyat, yang selama ini belum dimanfaatkan secara baik dan menjadi jalur ilegal logging oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekda menambahkan bahwa hutan dan kekayaan alam yang ada di tanah Papua, jika tidak dapat dijaga dan dikelola dengan baik, akan mengakibatkan kerusakan alam. Oleh sebab itu, apa yang telah dituangkan melalui peraturan pemerintah harus dilaksanakan oleh jejaran dinas kehutanan di Papua. Pelindungan hutan dan isinya adalah konsen banyak pihak termaksud masyarakat, sebab kerusakan hutan di Papua akan berdampak sangat luas dan akan berpengaruh ke kehidupan masyarakat di Papua. Fredino Boba, Ainus Jepura, melaporkan.